Bismillahirrahmanirrahim Ada ustadz yang juga menabarkan sebuat Dia bilang begini Orang-orang di zaman ini Kalau bukan ustadznya gak mau dia Saya pernah itu ngisi pengajian Saya berdiri langsung bubar Kita katakan Satu Orang bubar kenapa? Dikarenakan orang mau menjaga diri Dan itu haknya mereka Saya pun sama Saya yang ngisi pengajian Di sana tempatnya orang berbuat bitnah Saya datang yang duduk paling waktu zaman dulu Mungkin delapan Yang lainnya bubar di luar duduk di teras Apakah saya pernah bilang gini Dasar orang-orang kalau bukan ustadznya gak mau Karena saya tahu mereka mau jaga diri dari sunnah Mereka takut dengar sunnah Mereka takut tahu bahwa mereka itu berbuat bitnah Dan mereka akan sakit hati kalau amalan bitahnya dikritisi Tapi saya gak pernah baper Kalau gak mau dengar Itu hak kalian Yang kedua Kenapa kau orang tinggalkan majlis anda Jawabannya Anda introspeksi Kenapa kau orang meninggalkan majlis anda Saya tahu Siapa tahu anda gak qualify Misalnya orang tahu bahwa anda dahi Tapi anda bisa bahasa Arab Wajar aja kalau orang meninggalkan Gak masalah Itu tidak Kita Kita ini kenapa sih Kalau kajian kita itu dia tinggalkan orang Jangan nyalin orang Duh asal Kalau bukan ustadznya gak mau ngisi Sekarang tanya Kenapa kalau kita ngisi Kok orang gak mau ikut Siapa tahu Antum gak bisa bahasa Arab kali Jadi Antum gak diikuti orang Karena orang tahu bahwa Kualifikasi jenidah itu harus besar Antum Antum Monoton kali Kemana-mana ngomongnya Khilafah Masalah apa Khilafah Ini khilafah Ini sih kesona Khilafah Khutbah Jumat Khilafah Maka kalau seandainya Mau berhenti itu Banjir di Jakarta Khilafah Emang Banjir itu Tahu dapat dari mana Emang sistem pemerintahan Kalau BBM mau turun Khilafah Kalau seandainya Mau Khilafah Kalau Khilafah Khilafah terus Jadi orang bete Dengarnya Khilafah lagi Khilafah terus Akhirnya orang bosan Karena gak ada materi yang berkembang Coba Antum ikut kajian salaf Ustaz ini ngomong akidah Ustaz ini ngomong mu'amalah Ustaz ini ngomong hadis Itu ngomong akhlak Ada fariasi ilmu Ini riba Ini gak riba Ini halal Ini haram Diberitahukan Dengan dalil Dengan runtuh-muruntuh Dan ilmu Dengan metodologi-metodologi Dengan koidah-koidah Dengan usul Sehingga orang mau ingikut Kalau kita terus ditinggalkan Ya Kita perlu introspeksi juga Kenapa kita Gak diikuti orang Jangan yang disalahkan Madu ungu